Menjadi anggota kepolisian Republik Indonesia masih jadi impian banyak pemuda-pemudi di Indonesia. Pendapatan yang terjamin dari gaji tetap serta kenaikan pangkat rutin jadi salah satu alasannya. Selain itu, mengabdikan diri dengan berseragam anggota polisi juga jadi kebanggaan tersendiri bagi sebagian orang. Tugasnya terbilang mulia, juga faktor presisi di tengah masyarakat. Meski begitu, menjadi anggota polisi berarti harus siap ditugaskan di daerah manapun di Indonesia. Seleksi menjadi calon siswa dan taruna polisi selalu ketat dan diserbu puluhan ribu orang setiap tahunnya. Lalu, berapa gaji polisi di luar tunjangan, dari mulai pangkat tamtama hingga perwira tinggi level jeneral polisi? Gaji anggota polisi di luar tunjangan sebenarnya hampir tak jauh berbeda dari profesi pegawai negeri sipil yang terbagi menjadi empat golongan. Gaji polisi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2019 tentang perubahan ke-12 atas Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di luar gaji pokok, anggota korps Bayangkara ini menerima berbagai macam tunjangan yang besarnya bervariasi tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan. Beberapa tunjangan yang melekat pada anggota poli antara lain tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, tunjangan lauk pauk, tunjangan jabatan, tunjangan khusus daerah Papua, dan tunjangan daerah perbatasan. Berikut besaran gaji polisi berdasarkan golongan dari pangkat tamtama hingga perwira tinggi, belum termasuk tunjangan. 1. Golongan 1 1.802.600 rupiah hingga 2.783.900 rupiah Bayangkara Kepala Baraka 1.747.900 rupiah hingga 2.699.400 rupiah Bayangkara 1 Baratu 1.649.900 rupiah hingga 2.699.400 rupiah Bayangkara 2 Barada 1.643.500 rupiah hingga 2.538.100 rupiah 2. Golongan 2 Bintara, Ajun Inspektor 1 2.454.000 rupiah hingga 4.032.600 rupiah Ajun Inspektor 2 2.379.500 rupiah hingga 3.910.300 rupiah Brigadir Polisi Kepala 2.307.400 rupiah hingga 3.791.700 rupiah Brigadir 2.237.400 rupiah hingga 3.676.700 rupiah Brigadir Polisi 1 Bribda 2.169.500 rupiah hingga 3.565.200 rupiah Brigadir Polisi 2 Bribda 2.103.700 rupiah hingga 3.457.100 rupiah 3. Golongan 3 Perwira Pertama atau PAMA Ajun Komisaris Polisi AKP 2.909.100 rupiah hingga 4.780.600 rupiah Inspektor Polisi 1 2.820.800 rupiah hingga 4.635.600 rupiah Inspektor Polisi 2 2.735.300 rupiah hingga 4.425.200 rupiah 4. Golongan 4 Perwira Menengah dan Perwira Tinggi Perwira Menengah atau PAMEN Komisaris Besar Kombes 3.190.700 rupiah hingga 5.243.400 rupiah Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP 3.093.900 rupiah hingga 5.084.300 rupiah Komisaris Polisi Kompol 3.100.000 rupiah hingga 4.930.100 rupiah Perwira Tinggi atau Pati Jenderal Polisi Jenderal Polisi 5.238.200 rupiah hingga 5.930.800 rupiah Komisaris Jenderal Polisi Komjen 5.079.300 rupiah hingga 5.930.800 rupiah Inspektor Jenderal Polisi Irjen 3.290.500 rupiah hingga 5.576.500 rupiah Brigadir Jenderal Polisi Brigjen 3.290.500 rupiah hingga 5.407.400 rupiah Anggota Polri tak boleh bergaya hidup mewah Sementara itu, Kapolri Jenderal Ithaim Aziz telah memerintahkan semua anggota Polri Tidak bergaya hidup mewah atau hedonisme dalam kehidupan sehari-hari Perintah Kapolri tersebut ditulangkan secara resmi dalam surat telegram rahasia TR Nomor ST Garis Miring 30 Garis Miring Angka Romawi 11 Garis Miring HUM 3 April 2019 Div Propam 15 November 2019 Tidak menunjukkan, memakai, dan memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari Baik di kedinasan maupun di ruang publik Hidup sederhana di lingkungan internal Polri maupun kehidupan bermasyarakat Tidak mengunggah foto dan video pada media sosial yang menunjukkan gaya hidup hedonis Karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial, menyesuaikan norm hukum, kepatutan, kepantasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal Menggunakan atribut Polri yang sesuai dengan pembagian dan untuk penyamarataan, para pimpinan, kasat wil, dan perwira dapat memberikan contoh perilaku dan sikap yang baik Dengan tidak memperlihatkan gaya hidup hedonis Terima kasih telah menonton!